Telah dilaporkan pada 24 Maret bahwa Hablabel telah secara resmi menjual 19,43% saham SM Entertainment Kekakao seharga 564 miliar won Korea Atau senilai 6,7 triliun rupiah Berpartisipasi dalam tawaran pengambil alihan publik Kekakao Awalnya Hablabel membeli 14,8% saham SM Entertainment Dari mantan produser Isuman Seharga 120 ribu won Korea per saham Kemudian setelah mencapai kesepakatan bisnis pada 12 Maret Kekakao melanjutkan dengan penawaran tender sebesar 150 ribu won Korea Diakini dengan menjual sahamnya di SM Entertainment Hablabel telah berhasil memperoleh keuntungan sekitar 112,7 miliar won Korea Atau senilai 1,3 triliun rupiah Twice telah membuat sejarah dengan konser mereka yang akan datang di Stadion Sophie, California Tahun lalu, Twice menjadi artis K-pop wanita pertama dalam sejarah Dan hanya yang kedua secara keseluruhan setelah BTS Yang mengadakan konser stadion di Amerika Serikat Dimana mereka menjual habis di Stadion Bank of California, Los Angeles Dengan konser encore untuk konser mereka Untuk menambah pencapaian itu Twice akan menjadi grup wanita pertama dari negara manapun Atau bukan hanya grup wanita K-pop Yang tampil sebagai penampil utama di Stadion NFL di Amerika Serikat Musim panas ini sebagai bagian dari tour dunia Ready to be di Amerika Serikat Mereka akan menjadi grup-grup pertama Yang menggelar konser di Stadion Mad Life dan Stadion Sophie Segera setelah perapan jualan tiket dibuka pada 22 Maret Waktu setempat tiket untuk konser Twice di Stadion Sophie Pada 10 Juni mendatang Terjual habis dalam sekejap Membuat Twice secara resmi menjadi grup-grup pertama Yang menjual habis tiket di Stadion tersebut Twice juga baru-baru ini Mencetak rekor baru untuk minggu penjualan Amerika Serikat terbesar Dari artis K-pop wanita manapun dalam sejarah Dengan mini album terbaru mereka Ready to be menghasilkan 145.500 penjualan album murni yang luar biasa Dan 153.000 unit album setara di minggu pertama peluncurannya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya